Oke Pertama kita berdoa dulu mungkin ya Karena kalau nyanyi agak susah Kemarin jadi kita hanya berdoa aja Kita minta Kita minta Boleh Ibu Kerinda berdoa? Makin asiknya Oh gak kedengeran Gak denger Kita berdoa ya dipimpin oleh Ibu Kerinda Oke Kita berdoa Bapak di surga Terima kasih Tuhan Berikan bagi masing-masing kami Saat ini kami akan berbagi Di media ini Tuhan Pakai media ini Amin Yang nama Tuhan Terima kasih Tuhan Kita akan baca Buku Buku ini ya Pendahuluannya kita lewat aja ya Pas yang ising-masing udah baca Jadi kita baca mulai dari sini ya Tentang Bapak 20 Ilmu Kesehatan Secara umum Kita baca berganti Seperti biasa Ketika saya berikan instruksi Nanti kita lanjut ya Tentang Buli Jat telepon Tentang Jat telepon Halo Tanda Kita langsung Doi aja Tentang Udah 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 Ya betul, di klik dulu. Oke, kita akan baca ya. Kita akan mulai baca. Mulai dari saya dulu ya. Ilmu kesehatan umum. Pengetahuan bahwa manusia harus menjadi sebagai keabal Allah. Suatu habitat untuk menyatakan kemuliaannya harus menjadi pendorong paling tinggi bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan-kemampuan tubuh kita. Kita telah membangun kerangka tubuh manusia secara hebat dan ajaib. Dan ia menyuruh kita untuk mempelajarinya, memahami kebutuhannya, dan melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Lanjut, Sinta. Untuk memperoleh kesehatan yang baik, kita harus memiliki darah yang baik, karena darah adalah aliran hidup. Darah itu memperbaiki yang rusak dan memelihara tubuh. Apabila mendapat unsur-unsur makanan yang sehat, dan bila dibersihkan dan dikuatkan dengan udara yang bersih, darah itu mengantarkan hidup dan kebugaran ke setiap bagian tubuh. Untuk memperoleh darah yang berkualitas tinggi, maka kita harus bernafas dengan baik. Untuk udara bersih, dalam-dalam yang memenuhi kedua paru-paru dengan oksigen akan memiksikan darah. Oksigen memberi warna yang terang pada darah, dan mengalirkan arus yang memberi hidup di seluruh bagian tubuh. Pemapasan yang baik, pernafasan yang baik, menenangkan syarab, rangsang selera, dan membuat pencernaan lebih sempurna, dan menyebabkan tidur lelap yang menyegarkan. Lanjut, Ibu Kerida. Paru-paru harus sedapat mungkin dibiarkan berfungsi sebebas-bebasnya, kapasitasnya berkembang dengan kerakan yang bebas, dan kapasitas itu berkurang kalau paru-paru itu kejang dan tertekan. Pengaruh buruk biasanya terjadi terutama pada orang yang kebanyakan hidup atau membungkuk sewaktu bekerja. Dalam posisi ini mustahil untuk bernapas dalam-dalam. Pernapasan yang dangkal segera menjadi kebiasaan, dan paru-paru kehilangan kemampuannya untuk mengembang. Akibat yang sama terjadi, akibat ikatan yang terlalu ketat. Keadaan yang cukup benar tidak diberikan kepada rongga dada bagian bawah otot-otot perut. Yang dirancang untuk membantu pernafasan tidak berfungsi sepenuhnya, sehingga ruang gerak paru-paru terbatas. Lanjut, kalau terkena. Dengan demikian, dijadilah kekurangan supleksigen yang diterima. Darah mengalir dengan berat. Bahan-bahan sambal yang beracun yang seharusnya dibuang pada waktu mengeluarkan nafas dari paru, tertinggal sehingga darah menjadi tercemar. Bukan hanya paru-paru yang tercemar, tetapi juga lambung. Hati dan otot semuanya terpengaruh. Kulit menjadi pucat, pencernaan terganggu, jantung tertekan, otak jadi gelap, pikiran bingung, semangat memudar, seluruh tubuh jadi tertekan dan tidak aktif, dan tentu saja terbuka bagi serangan penyakit. Lanjut, Yulit. Paru senantiasa membuang kotoran, makanya perlu tetap diisi dengan udara segar. Dan tidak memberikan oksigen yang diperlukan, dan darah masuk ke otak dan organ-organ lainnya tanpa dikuatkan. Karena itu perlu ventilasi yang menyeluruh. Tinggal di ruangan-ruangan yang rapat dan ventilasi yang buruk, di mana udara tidak terkemar, melemahkan seluruh tubuh. Khususnya pekat terhadap pengaruh dingin, sehingga sedikit terkena angin saja akan jatuh sakit. Ruangan tertutuplah yang membuat banyak wanita tanpa pucat dan lemah. Mereka menghirup udara yang sama berulang-ulang, sampai udara itu sudah dipenuhi dengan bahan-bahan racun yang dibuang melalui paru dan pori-pori. Dengan demikian, sampah-sampah itu kembali masuk ke dalam darah. Oke, lanjut, Dr. Paul. Ventilasi dan sinar matahari. Jelas ya? Jelas, jelas. Dalam pembangunan gedung-gedung, untuk umum atau rumah tinggal, diperlukan petelitian untuk menyediakan ventilasi dan dalam masing-masing matahari. Tempat-tempat ibadah dan ruangan-ruangan kelas seringkali salah dalam hari ini. Kelelehan terhadap ventilasi yang memadai, banyak bertahun-tahun terhadap rasa kantuk dan otak kumpul yang merusak pengaruh perubah dan menitapkan upaya ini tidak berhasil. Oke, Ibu Sri, boleh lanjut. Sejauh mungkin semua bangunan yang diperuntukkan bagi manusia seharusnya dibangun di atas tanah yang tinggi dan saluran pembuangan airnya bagus. Ini akan menggamin tanah itu tetap kering dan mencegah bahaya penyakit karena kelembaban dan berawat. Sering hal ini dianggap sepele. Kesehatan yang terus-menerus terganggu, penyakit yang gawat, dan banyak kematian diakibatkan oleh kelembaban dan malaria karena berada di tanah yang rendah dengan pembuangan air yang buruk. Bang Leobard. Halo Bang, suaranya nggak ada? Dalam membangun rumah tinggal, penting sekali membuat pentelasi yang sempurna dan jendela untuk masuknya banyak sinar matahari. Pada setiap ruangan di dalam rumah, hendaklah udara mengalir dengan bebas dan sinar matahari melimpah. Kamar tidur harus diatur begitu rupa supaya ada peredaran udara bebas siang dan malam. Tidak ada kamar tidur yang cocok ditempati kecuali setiap hari terbuka untuk mendapat udara bebas dan sinar matahari. Di banyak negara, kamar tidur memerlukan sistem pemanas agar ruangan itu dihangatkan dan kering pada mesin pingin atau pemujian. Oke, lanjut Pak Pendeta. Ruang tamu digunakan harus sama-sama diperhatikan dengan kamar-kamar lain yang terus-menerus digunakan. Seperti ruang tidur lainnya, ruang tamu harus mendapat cukup udara dan sinar matahari dan disediakan sistem pemanas untuk mengeringkan kelembaban yang senantiasa meningkat di ruangan yang jarang dipakai. Siapa saja yang tidur di ruangan yang tidak di sinari cahaya matahari atau tidur di tempat tidur yang jarang di timur, dia melakukan dengan mempertaruhkan kesehatan bahkan nyawa. Kasiannya cowok berkorban sekali. Dalam membangun rumah, banyak orang yang dengan seksama menyediakan tempat untuk tanaman dan kembang. Rumah kaca atau jendela yang dimaksudkan untuk itu harus hangat dan terang. Karena tanpa kehangatan, udara dan sinar matahari, tanaman tidak dapat hidup dan sehat. Kalau keadaan seperti ini, penting bagi kehidupan tanaman. Betapa lebih penting lagi itu bagi kesehatan kita, bagi keluarga dan para tamu. Oke, Ibu Elan. Jika kita ingin agar rumah kita menjadi satu tempat, di menyehatkan dan membagiakan, kita harus membangunnya lebih tinggi dan rawat-rawat dan kabut dataran rendah dan memberi jalan masuk bagi saat-saat memberi hidup dari surga. Singkirkanlah gorden yang tebal-tebal, gulung kerai, dan bukalah jendela lebar-lebar. Jangan biarkan tanaman yang bagaimanapun indahnya berambat di depan jendela, dan jangan biarkan pohon-pohon bertumbuh dekat rumah sehingga menghalangi sinar matahari. Sinar matahari mungkin akan memudarkan memudarkan warna gorden dari karpet atau merusak dengan kayu kisah. Tetapi itu akan membuat pipi anak-anak memancarkan keman yang sehat. Baik, lanjut Pak Donald. Halo Pak Donald. Oke, Ibu boleh lanjut. Ibu Yoke. Siapa? Ibu Yoke. Kebersihan yang sesama, bukan baik untuk kesehatan fisik pun mental. Sampai-sampai terus menerus dibuang dari dalam tubuh, melalui ikut, kulit, melalui kulit. Jutaan pori-pori dengan secepat tersembat, kecuali jaga tetap bersih, dengan sering mandi, dan sampai sampah, sampah-sampah yang seharusnya. Sebentar, seharusnya. Kesini, Ibu, lanjutnya. Dikeluarkan. Oh, ini, ini. Di atas. Dikeluarkan. Dikeluarkan melalui kulit, menjadi beban tambahan bagi orang-orang, organ-organ bersih lainnya. Oke. Pembersih lainnya. Terima kasih. Siapa lagi ya? Pak D, belum, Pak D? Terima kasih. Pak D, boleh baca yang ini? Pak D, masih ada yang ini kebanyakan. Kebanyakan. Kebanyakan orang akan mendapat manfaat dari mandi air sejuk atau suam-suam kuku setiap hari, pagi, dan sore. Ganti menambah kemungkinan mengalami pilek. Mandi yang dilakukan secara teratur itu akan melindungi terhadap pilek karena mandi melancarkan peredaran darah. Darah ditarik ke permukaan sehingga aliran darah lebih mudah dan lancar. Bidang dan tubuh sama-sama disegarkan. Otot-otot menjadi lebih lentur. Otak menjadi lebih jas. Mandi adalah penenang bagi syarab. Mandi membantu usus besar, lambung, dan hati. serta memberikan kesehatan dan tenaga kepada masing-masing organ tersebut dan melancarkan pencernaan. Halo Pak Johan, sudah masuk? Ini baca om yang ini, yang selanjutnya. Yang saya bold. Selamat malam, teman-teman sekalian. Selamat malam. Terus juga menjaga pakaian itu tetap bersih. Pakaian yang kita kenakan menyerap kotoran ar melalui pori-pori. Kalau pakaian itu tidak sering diganti dan dicuci, maka sampah-sampah itu akan diserap kembali. Ibu Lija boleh lanjut? Setiap bentuk kotoran cenderung membawa penyakit. Kuman penyebab kematian banyak bertumpuk dalam kegelapan di pojok-pojok yang kurang diperhatikan dalam sampah yang membusuk dalam kelembaban jamur dan barang lapuk. Jangan biarkan sampah sayuran atau tumpukan dedaunan yang kering sampai membusuk di dekat rumah. Karena itu akan meracuni udara. Jangan ada benda-benda yang jorok atau membusuk dibiarkan dalam rumah. Di kota-kota besar atau kecil yang dianggap sehat sempurna, banyak epidemi, demam, yang dipelusuri berasal dari benda-benda yang membusuk di sekitar pemukiman orang-orang yang ceroboh. Sarah, boleh lanjut. Terakhir. Mana? Ini, yang atas. Terakhir. Kebersihan yang sempurna, banyak sinar matahari, perhatian yang saksama terhadap sanitasi dalam segala segi kehidupan di rumah adalah penting demi bebasnya dari penyakit dan demi kegembiraan serta kebuaran seluruh anggota keluarga. Oke, selesai. Terima kasih semua sudah bisa membaca dengan lancar ya. Mungkin saya baca dulu ya pendahuluan dari buku ini ya. Sedikit aja. Ini yang di atas ini ya. Di sini dinyatakan bahwa dunia ini sedang sakit dan di mana saja ada manusia bermukim penderitaan meraja lelat. Di mana-mana orang mencari kesembuhan. Bukanlah maksud sanat cipta agar manusia merosot dengan beban rasa sakit sehingga kegiatan-kegiatannya terhalang akibat penyakit. Kekuatannya merosot dan hidupnya menjadi lebih pendek akibat penyakit. Namun terlalu sering hukum-hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan telah dilanggar secara mencolok. Dosa merasuk ke dalam hati dan manusia kehilangan pandangan akan ketergantungannya kepada Allah. Sumber Kehidupan dan Kesehatan Menyusul kemudian hukuman atas pelanggaran itu yakni penderitaan, penyakit, dan kematian. Oke, itu mungkin pendahuluan yang paling pentingnya di dalam buku ini. Baik, selanjutnya kita akan berdiskusi dari bacaan yang sudah kita baca ini. Tapi mungkin pendeta boleh memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Persilakan kepada pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kita sudah baca. Ya, pelajaran pada malam hari ini. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Pada waktu saya memberikan bahan ini ke Dr. Jofi, ini berhubungan dengan keadaan yang ada sekarang. Bahwa banyak orang-orang yang takut dengan keadaan yang ada sekarang karena virus yang ada. Tapi dengan membaca ini, rupanya kita mendapatkan suatu gambaran bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah oleh tanah keteluruhan manusia yang tidak menjaga saat berhubungan. Suaranya mengecewakan Pak Dr. Jofi? Ya. Saya rasa bahwa saudara-saudara di bidang kesehatan yang kerja di rumah sakit dan juga para perawat, dokter sudah sangat paham akan hal ini. Dan diskusi kita akan lebih cair hari ini saya rasa. Untuk bagaimana kita untuk beberapa hari belakangan ini di rumah masing-masing, saya rasa bahwa 14 hari yang kita jalani ini adalah waktu yang sangat baik untuk kita menjaga lingkungan, kesehatan, kembali kepada firman Tuhan dari hamba Allah, Nyonya White, yang pada waktu ini, pada waktu dia tuliskan buku ini, belum ada virus corona. Betul. Belum ada itu. Dia seluruh daerah itu masih baik, tapi itu agar jangan sampai terjadi. Tapi sekarang sudah terjadi. Inilah yang menjadi bagian bagi kita bagaimana untuk menjaga diri kita agar lebih sehat. Kembali dok, mungkin yang lain pasti. Bagaimana? Ada memberikan tanggapan? Dipersilakan tentang bacaan kita hari ini? Mari ada yang mau menanggapi? Ini adalah berhubungan dengan udara yang bersih. Ini adalah salah satu unsur-unsur pola hidup sehat. Betul. Salah satunya adalah udara yang bersih. udara yang bersih adalah merupakan terjadi pada intik oksigen dimana ketika orang bisa menguruh udara yang bersih itu sempurna, maka bisa maksimal mengambil oksigen itu keringkalan selesai sehingga tentu pengurus sangat komplek dan sangat baik dalam kesehatan. Saya juga sebutkan juga tentang bagaimana tentang air dimaniparkan dalam kebersihan tubuh. Mandi air suam-suam kuku atau mengajakannya ingin dibuat bersama dengan yang anak harus sampai menukarkan selesai tubuh poli-poli tubuh lebih lebih sempurna sehingga dengan peredaran darah itu diangkat keperlukaan. Selesai sehingga efek dan kuatah mandi jangan saja beranggapan saya kan tidak saya tidak perlu mandi tidak artinya mandi itu bisa membuat press kotak atau tubuh yang sebutkan dengan lingkungan yang masih berhubungan dengan lingkungan ventilasi dengan kesirkulasi daerah rumah bahkan sebutkan ketika mendesain rumah itu harus jauh-jauh dibikirkan tentang simulasi daerah itu sungguh sangat berpengarba di ketika anda membuat rumah sangat baik bila hal itu dibikirkan rumah Pak Merita itu sangat sempurna dan sukaranya sangat bagus dan rumpanya sangat sejuk nyaman nantinya ketika itu paru-paru kita mengguruk dengan sedalam-dalamnya paru-paru mengembang secara maksimal maka itu intek oksigen itu sangat sangat maksimal dan itu sangat bagus sekali dan lingkungan juga yang mencemari lingkungan kita misalnya misalnya tadi katakan bahkan sampah yang ada di menit tidak bisa melanggu dan sembarang udara dan sebagainya jadi inilah yang sekarang ini sungguh sangat diperlukan di dalam kebetulan ada kasus koronan ini kebersihan lingkungan kebersihan badan berpengaruh kepada kebersihan rohani kita dan ketenangan pentingnya minister pilih ini waktu itu dipuliskan ya ini saya baca itu sungguh sangat baik mungkin itu ini yang lain yang saya lihat ini sedikit siap bagaimana ada lagi memberikan tambahan dipersilakan mungkin di bagian pendahuluan ilmu kesehatan umum itu kalau kita ulangi ya boleh om siap ini kali moment ketahuan bahwa manusia harus menjadi sebagai keabat Allah suatu habitat untuk menyatakan kemuliaannya harus menjadi pendorong paling tinggi kemampuan tubuh kita pencipta telah membangun rangka tubuh manusia secara hebat dan ajaib dan ia menyuruh kita untuk mempelajarinya memahami kebutuhannya dan melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dan bahaya dan kecemasan kecemaran seperti tadi yang dibilang oleh dokter dokter Paul kalau saya berpikir bahwa kita itu menyadari akan pentingnya kesehatan ini sesudah ada penyakit betul untuk pribadi kemudian secekaran kebetulan karena wabah mendunia kita baru sadar saya sampai kemarin juga mikir-mikir ngeri juga walaupun kita mempunyai Tuhan yang percaya kepada Tuhan tapi saya berpikir-pikir bagaimana dia mau lewat kalau kita sendiri tidak sungguh-sungguh untuk menjaga kesehatan kita ini sesuai dengan apa itu tadi dibilang Tuhan memberikan harus menjadi pendorong yang paling tinggi jadi bukan karena sakitnya itu kita harus menyadari bahwa kita ini adalah keabah Allah itu yang paling penting sebenarnya jadi kalau keabah Allah itu ya jaganya bagaimana ya bukan karena kesehatan kita mungkin kita lebih mempentingkan kesehatannya itu saja kita tidak menjurus kepada keabah Allah nah ini sebenarnya yang paling penting dan Tuhan sudah kasih tahu sama manusia kita beruntung sebagai umat Advent mungkin ada yang sejak kecil sudah tahu atau bahkan sesudah dia dibaktis dia sudah tahu seperti ini sekarang nah sekarang kita menyadari apa enggak itu yang paling penting karena saya perhatikan ya di dalam Alkitab itu seperti contoh Raja Hizkiah yang waktu dia sakit kan Tuhan bilang dia akan mati gitu kan dia akan mati nah yang saya lihat pada waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh itu yang penting saya kira-kira kalau sudah sakit sudah sakit halo Pak Johan Bagaimana Om boleh Om sambil menunggu Pak Johan ini sambil menunggu ada satu pertanyaan begitu boleh-boleh Om jadi misalnya dikatakan tadi bahwa penyakit itu memang disebabkan oleh kesalahan manusia sehingga kita bisa kena penyakit tersebut tapi bagaimana misalnya ini kan sekarang lagi musim corona tersebut ya terus kita tidak tahu begitu terus kita terjangkit misalnya nah ini tanpa kita sadari kita kena misalnya begitu nah itu bagaimana itu baik bagaimana ada yang mau memberikan tanggapan apakah itu karena salah salah kita ataukah salah siapa oke oke bagaimana ada yang mau memberikan tanggapan pendeta lagi sebentar ke bawah ada tamu dari vila ya berbicara tentang penyakit ini adalah kalau kita kaitkan dengan masalah kehidupan manusia ya pada mulanya sudah pasti oleh karena dosa dengan dosa maka sakit penyakit itu ada onak dan duri itu identik dengan sakit penyakit jadi ketika manusia jago dalam dosa maka sakit penyakit dan sejidiknya itu itu mewarnai dan akan menghantui dunia kita kemudian kalau ditumpungkan dengan bagaimana dengan sikap kita apakah bagaimana pelajar kita pada malam hari ini tentang menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga kesehatan lingkungan kita itu itu tergungan dengan sakit penyakit jawabannya iya jadi kita sebutkan di pendahuluan bahwa kita adalah tubuh kita adalah milik kita dan kewajiban kita adalah memelihara tubuh kita tentunya dengan lingkungan kita juga ketika kita meralaikan atau mengafrikan yang satu ini maka seandainya Tuhan izinkan sakit penyakit itu menyerang kita yaitu konsekuensinya sedangkan kita sudah hati-hati pun sudah hati-hati pun tidak menurut kemungkinan kita juga terjangkit atau terpapar oleh sakit penyakit itu jadi itulah yang dinamakan hukum-hukum jasmania hukum-hukum kesehatan tubuh hukum pun kesehatan alam kita ini jadi bagaimana untuk menyalaraskan kehidupan yang dikatakan dengan hukum kesehatan ini itu waktu kita sudah mengajarkan dalam kitab bahwa hukum kesehatan adalah sangat penting sangat penting jadi bahkan nanti kalau misalnya tentang hukum kesehatan tentang orang yang kena kena apa namanya pusta nah itu ibaratnya kalau sekarang itu yang sudah kena corona itu sama takutnya pada saat dikitar orang tersebut oleh imam selama mengatakan bahwa tidak kena sakit khusus dan pemikiran pada saat itu adalah apa namanya itu adalah apa istilahnya akibat saya tidak bisa katakan itu adalah kutuhan Tuhan tidak tapi pada saat itu apakah tentang pelanggaran kesehatan atau oleh karena pelanggaran berusaha sehingga sakit khusus memang ini Pak dolar ini apa namanya tentang kita sakit itu salah siapa memang itu apakah oleh karena kelolaan kita atau oleh karena memang Tuhan izinkan kita mendapat sakit penyakit itu tapi yang pasti adalah Tuhan izinkan sakit itu ada di sekitar kita dan kita punya kewajiban untuk berhati-hati dalam sakit penyakit yang dari sekeliling itu dan tentunya kita juga tidak cukup dengan kemampuan kita kehebatan kita untuk mencegah sakit penyakit tentunya kita juga suka kekeluhan misalnya kalau saya terpapar gitu karena saya tidak tahu bahwa saya sudah berusaha menjaga kesehatan. Semua saya sudah lakukan misalnya. Tetapi karena kondisi sekarang, katanya virus sekarang ini sekali gitu. Tanpa kita sadari, justru kita terkena dari orang yang kita tidak tahu sama sekali begitu. Itu yang tadi maksud dengan itu. Yang apakah secara Alkitab biah saya gitu. Padahal saya tidak mau cari penyakit gitu. Saya berusaha menjaga jarak juga begitu. Tapi saya tidak tahu bahwa misalnya itu dengan Jovi. Saya tidak tahu kalau Jovi sebenarnya saya tanpa disari Jovi sudah membawa penyakit ini gitu. Corona tersebut gitu sudah terjangkit lah. Saya tidak tahu itu. Tapi kemudian saya konten sama dia dan saya kena gitu. Dan Jovi juga tidak bermaksud untuk menyebarkan itu ke saya begitu. Nah ini yang tanpa sesuatu di luar kendali itu yang usah maksud. Kalau penyakit di luar kendali segini itu bagaimana gitu. Oke. Bagaimana Pak Johan? Emang pernah. Yang tadi Pak Johan pertanyaan Pak Donald dulu mungkin. Nanti setelah itu lanjut. Saya pikir. Saya pikir kita juga bukan kita kebur ya menanggapi Pak Donald ini. Saya pikir benar sekali itu pertanyaannya itu. Kita kan tidak tahu. Tapi saya percaya kepada apa namanya firman Tuhan itu yang mengatakan orang yang bijak kalau melihat malapetaka dia akan apa namanya sembunyi kan. Jadi saya pikir apa yang dianjurkan oleh baik pemimpin dari negara, dari pemerintah, dari gereja. Itu umpamanya seperti sekarang lah penyakit sekarang ini itu menghindarkan diri dari kontak-kontak. Iya. Dari kontak-kontak dengan sesama kita. Baik orang satu apa namanya, satu agma sekalipun. Itulah mungkin kebijaksanaan yang bisa kita ikuti. Jadi kuasa Tuhan dengan usaha kita kalau disatukan, maka saya pikir apa yang dibilang bahwa Tuhan akan menghindarkan penyakit. Itu daripada kita, itu kan salah. Terjadi. Terjadi. Terus latih apa nih? Iya. Halo. Halo Pak Johan. Bagaimana mungkin Dr. Hermat memberikan tanggapan? Ya, seperti saat ini juga kita itu dalam upaya untuk menjaga kehatian kita ini. Kita melakukan perkumpulan secara tidak langsung seperti ini, secara tidak langsung seperti ini, adalah salah satu upaya untuk menjaga kehatian kita. Ya, sehubungan dengan yang ditanyakan Pak Tuhan yang sedang menghantui seluruh pembuatan dunia kita ini. Jadi, ya, itu juga sangat hapitabiah, manakala kita di semua berdua yang seperti ini. Jadi, menjaga kontak dan menjaga jarak yang bersama di pantai keluarga, luarga, 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 luarga. Itu adalah sangat penting dengan menghantikan penuluran Corona pada saat ini. Oke, terima kasih. Itu salah satu upaya yang saya masuk. Kalau saya disampaikan itu secara meneliti bagaimana penyakit yang sekarang ini, yang sedang mewabah adalah bagaimana penyakit sekarang ini yang saya menakutkan ini, kita diharapkan untuk lebih berhati-hati. Supaya kita juga tidak kita sadar atau tidak kita sadar, kita terpaksa. Kalau saya di rumah sakit pun, saya juga harus menangani pasien, saya memakai AP di lepas. Dari kunjung kepala saya menutup, semua saya menunjukkan. Itu pun juga, apalagi kalau saya COVID-19 itu saya menunjukkan. dan langsung dengan gelur ke mulut. Jadi itu sangat, problem itu sangat potensial sekali. Bahkan sekarang hanya konsultasi saja. Sudah dikasih jarak antara meja dokter dan pasien itu 100 meter. Jadi suhu membetul-betul sekarang ini tidak ada alasan untuk pasien kalau tidak memutuskan. Bagaimana Pak Donald? Begini, kalau kita belajar dari kitab Ayub, Ayub pun sama begitu. Dia adalah orang penar di mata Tuhan. Tetapi dia diizinkan oleh Tuhan untuk Iblis memberikan dia satu penyakit yang luar biasa pada saat itu. Saya setuju dengan pendapatan bahwa kalau Tuhan kan iya, seperti Ayub lah gitu. Jadi orang-orang yang bukan karena kesalahan dia, karena tidak memelihara kesehatan dan segala macam. Saya percaya Ayub itu sangat perhatikan sekali tentang kebersihan dan kesehatan. Tapi kalau Tuhan izinkan Iblis menjamah dia, bahkan dia satu saja, untung dia tidak mati. Jadi tidak sampai diambil nyawanya begitu. Tapi dia memberitanya luar biasa begitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau Tuhan izinkan, ya terjadi lah gitu. Meskipun kita sudah menuruti semua apa yang dia tundakin. Kalau Pak Donald itu, mohon maaf, kalau Pak Donald contohkan ke Ayub, Ayub itu sifatnya hanya Ayub sendiri. Jadi kalau ini sifatnya kan sekarang sudah. Oh, apa ya? Jadi ya tidak. Harus hati-hati. Bagaimana Pak Teta? Apa sudah bisa menangkap jawabannya? Pertanyaan yang belum dapat. Boleh diulang Pak Donald? Pertanyaan yang belum ada tadi itu. Jadi begini pertanyaan saya sebenarnya. Kalau kita sudah melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga kesehatan dan segala macam. Itu persyaratan-persyaratannya kita sudah penuh. Tapi kemudian kita kena penyakit. Contoh saat sekarang gitu. Kita tanpa sadar, kita kena dari penderita, apa namanya, yang penderita Corona sekarang gitu. Ini kan virusnya luar biasa. Gak asyat sekali bekerjanya. Nah tadi pertanyaannya apakah salah siapa gitu. Maksud saya salah siapa dalam hal ini. Saya masih sama gitu. Padahal saya tidak tahu bahwa orang ini sudah kena kontak dengan penderita Corona tersebut gitu. Sehingga saya kena misalnya. Nah itu yang tadi. Bagaimana ini Pak? Ya baik, terima kasih Pak. Jadi saya tadi dapat tangkap sedikit perjawaban tadi yang saya dapatkan dari Pak Tuhan dan juga dari Dr. Paul. Bahwa memang virus yang ada sekarang ini kita tidak bisa sanggup kautkan dengan kesalahan satu orang. Tapi yang kita harus pahami bahwa apapun yang terjadi di atas dunia ini terut juga atau khususnya terjadi kepada umat Tuhan. Itu atas izin Tuhan. Tadi saya dengar bahwa dicontohkan kepada pribadi dan kehidupan Ayub. Itu adalah salah satu dari sebagian dosa. Bagi kita sekarang kalau kita baca apa ayat yang saya sebar tadi di sore hari bahwa apa yang kita dapati sekarang ini adalah Tuhan tahu bahwa itu mampu untuk kita hadapi. Mungkin saja selama ini kita belum mengikuti kesehatan yang selama ini sudah seharusnya kita sudah tahu dari Bukuro Nubuat. Atau orang lain akhirnya akan mendapatkan pelajaran berharga bagaimana hidup sehat. Jadi membuka pintu bagi kita untuk menjelaskan kehidupan yang sehat yang seharusnya mereka dalani. Saya setuju dengan pendapat tadi dari kedua Bapak tadi. Tuhan dan juga Bapak tahu bahwa apapun yang terjadi di atas dunia ini, Tuhan izinkan itu terjadi. Bukan Tuhan kasih ya, bukan Tuhan kasih ini kepada kita. Tapi Tuhan izinkan ini kepada kita. Kita harus ambil satu kepercayaan yang pasti bahwa Tuhan tidak punya rencana kecelakaan dalam hidup kita. Itu tidak pernah. Hanya ada yang ada. Jadi demikianlah Pak Donald. Mudah-mudahan bisa menikah. Oke Pak Johan udah balik lagi. Kalau menghilang sebentar, bagaimana Pak mau dilanjutkan? Nggak ngikuti jadi nggak enak. Ini pakai HP jadi... Kayaknya pakai HP lebih lancar kayaknya. Emang pakai HP lebih lancar Om. Saya rubah pakai HP Pak Johan, akhirnya jadi bisa. Iya, tapi pakai laptop hilang-hilang. Apa itu namanya? Gagalan itu adalah guru yang terbaik. Betul, betul. Kemarin gagal, bicara pun gagal. Harus pakai ini sekarang. Dr. Akli, bagaimana? Baik, terima kasih. Saya ikuti tadi pertanyaan dari Pak Donald. Tadi soalnya saya di jalan jadi nggak kelihatan seperti gelap. Tadi udah nggak kelihatan. Jadi memang pertanyaan itu. Ternal punya pertanyaan sudah berusaha tadi. Akhirnya juga kena gitu kan. Kita perlu tahu bahwa kita ini di dunia ini, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ikut atur-aturan yang sudah diberikan. Nah kalau kita sudah ikuti, maka diharapkan kita tidak akan dikit. Nah seperti kita yang sekarang ini, Dianjurkan kita yang harus di depan untuk ikut prosedur. Kalau nggak ikut prosedur, pasti akan bisa kena. Jadi jangan anggap kita ini hebat, kita kuat. Dan saya pikir beberapa dokter yang sudah kalian sudah dengar itu meninggal itu, itu nggak pakai prosedur yang benar itu. Akhirnya mereka juga kena. Kalau kita nggak kena, kita biasa saja. Nah masalahnya sekarang pertanyaan yang tadi Pak Donald katakan, sudah berusaha, tapi kemudian akhirnya kena juga. Itu yang memang agak sulit. Ingat kita ini hidup di dunia ini, di dunia yang satu ke dalam dosa dan setiap orang bisa saja dapat penyakit. Bahkan kematian, bisa saja itu dapat. Nah masalahnya sekarang, kalau kita sudah berusaha, kemudian kita kena, apakah kita salah? Nah yang masalah sekarang adalah setiap kita yang ada sekarang ini berusaha dan berdoa. Bukan kita hanya berusaha dan kemudian tidak berdoa. Kita berusaha menghindari dan minta pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan hindarkan kita daripada kena penyakit itu. Nah misalnya akhirnya kita kena penyerahan diri kita kepada Tuhan. Supaya kalau boleh kita sembuh. Dan kalau pun tidak sembuh, harus meninggal, ya kita ada pengharapan. Ya harus ada begitu. Sebab kalau seandainya kita sekarang tidak punya pengharapan, misalnya sudah kena dan kemudian kita balik marah sama Tuhan. Kenapa saya sudah jaga begini, Tuhan tidak jaga saya. Nah itu salah. Untung Ayub, Pak Donald tadi bicara mengenai Ayub. Untung Ayub itu waktu diajarkan atau waktu diminta sama istrinya untuk putuk Allah, dia tidak ikut. Dia tidak ikut istrinya untuk memutuk Tuhan Allah. Tapi justru dia mengajarkan kepada istrinya bagaimana harus berserah kepada Tuhan. Masa akan hanya terima yang baik-baik, tidak mau terima yang jahat. Nah inilah, saya pinggir di sini. Kita pelajaran yang sudah dibaca tadi itu semua mengajarkan bagaimana supaya kita hidup sehat. Tadi Pak Johan sudah ngomong mengenai adakannya, kalau kita sakit baru kemudian. Datang sama Tuhan. Dan mulai sadar gitu. Iya. Itu masalahnya. Dan itu bukan hanya untuk penyakit, itu juga untuk peruntian. Kita tidak sakit atau kalau kita tidak dapat masalah seperti Corona gini, mungkin orang nggak akan berpikir bagaimana cara hidup dengan cara yang benar. Bukan cuma untuk bagaimana praktek yang sudah kita baca tadi. Udara yang segar, buka pintu untuk rumah, untuk dapat udara segar. Kemudian lingkungan yang baik, tapi kebersihan juga. Dan juga sekarang kita belajar mengenai praktek cuci tangan. Selama ini kita nggak peduli dengan cuci tangan. Tapi itu semua pelajaran-pelajaran itu kita harus laksanakan. Dan saya perhatikan satu negara di dunia ini yang kemudian Banyak yang mendapat Corona, Covid ini, tapi yang mati cuma satu. Negara itu? Ada yang tahu? Apa ya? Israel. Israel sudah ribuan, tapi yang meninggal cuma satu. Kalau kita pelajari, Israel itu cuma satu negara yang mengikuti aturan-aturan yang Tuhan Allah ajarkan. Bagaimana mengenai kesehatan. Dan kita lihat prakteknya itu akhirnya, walaupun mereka menderita, tapi kematian tidak enak sama mereka. Begitu juga untuk kita sekarang. Kalau seandainya kita, misalnya, enaklah kita kembali, kita praktekkan akan kebenaran Tuhan. Dan bukan hanya itu, ini bicara mengenai kesehatan, mengenai kerohanian. Untuk persiapan kita untuk kedatangan Tuhan. Mungkin kalau seandainya kita dapat masa Allah untuk misalnya undang-undang hari minggu dan sebagainya, kita mulai kuat lagi, mulai belajar dari Keremantuan. Mungkin sudah lah dari Keremantuan, nantilah kapan-kapan aja. Ingat Alkitab bilang, pada saat orang makan dan minum, tidak ada persiapan untuk kedatangan Tuhan, itulah Tuhan datang. Kita baca di buku Matius, itu dibilang begitu. Pada saat orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, saat itulah Tuhan datang. Jadi setiap saat, kapan saja, menurut saya itu, kita harus bersiap untuk kedatangan Tuhan. Jadi pelajaran ini mengenai penyakit COVID-19 ini, saya pikir itu pelajarannya sangat bagus untuk bagaimana kita hidup sehat, dan juga kita belajar untuk menurut. Saya pikir sekarang yang penting ini adalah menurut perintah firman Tuhan. Banyak orang yang sekarang ini sakit-sakit itu, menderita itu, tidak memperhatikan karena tidak menurut. Kalau sudah mulai ada jatuh korban, baru kemudian ada korban. Itu yang saya pikir, yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ya, mungkin sedikit saya mau tambahkan, Jofi. Ya, boleh. Kita kan sering membaca di WA, yang Corona ini kan? Ya. Ini saya pandangan pribadi saja, pandangan pribadi, yang mungkin juga jadi pelajaran bagi kita, itu menanggapi apa yang dikatakan oleh dokter Akhli tadi. Waktu kita baca, wah ini ada meninggal gini-gini, aduh, terus takut perasaan ini kan? Iya. Jaga-jaga, siap-siap. Tapi begitu ada dokter yang bilang, ah ngapain kita takut itu? Tubuh kita ini kan sudah dikasih Tuhan, ada virus-virus yang bisa mengantisipasi virus jahat, seperti itu kan? Ya. Jadi pikiran, tenang lagi. Wah sudah, ini mati lagi hidup ini. Jadi saya pikir memang benar itu. Jadi ketika itu, janganlah karena ada peristiwa seperti ini, kita bersungguh-sungguh, tapi nanti sudah itu. Kembali lagi. Kembali lagi. Kembali lagi kita. Nah inilah yang... Artinya pengalaman saya sendiri, begitu saya dengar, waktu mau jemput istri malam-malam kan, dengar di radio, ada yang bilang, wah kita begini, apalagi kalau sudah dia seorang ulama walaupun dokter. Dia bilang, wah kita begini, kita lebih percaya kepada Tuhan. Gini, gini, gini. Saya pikir, ada benarnya juga. Tenang lagi pikiran ini. Tapi begitu banyak. Betul, ada suara. Katanya ratusan yang mati, takutan lagi. Nah seperti gitu lah. Sifat-sifat kita sebenarnya saya lihat. Ya. Tuh. Terima kasih om masukannya. Benar Herman mungkin ada? Halo. Ya. Ya, ya. Terima kasih. Siapa Jopi? Silahkan om. Ya. Jadi, ikuti tadi ya perbincangan kita semua mengenai ini ya, sehat ya. Jadi, sudah banyak dibahas tadi dan saya sangat setuju itu ya. dengan semua pandangan-pandangan yang diberikan. Bagaimana kita menghadapi masalah yang ada sekarang ini ya. Mengenai penyebaran, khususnya kita penyebaran virus koronan ini. Jadi, pembicaraan kita malam hari ini. Di dalam pembahasan kita di Ministry of Healing ya. Mungkin kita perlu dikatakan. Di bagian pertama coba kita baca ya. Dikatakan di sini, hukum-hukum yang ditatakan Allah untuk mengatur kehidupan yang telah dilanggar secara mencolok. Di sini dikatakan, dilanggar secara mencolok. Jadi, bukan biasa-biasa ini, sudah sangat mencolok ya. Dosa merasuk ke dalam hati dan kehilangan kepentingannya kepada Allah. Jadi, ini menjadi poin yang berbawah. Hukum-hukum kesehatan itu, yang sudah ditetapkan oleh Allah itu, telah dilanggar oleh manusia secara mencolok. dengan kebiasaan kita ya, kehidupan ini. Kepelisiran kita. Dengan keinginan-keinginan daging kita. Mungkin dengan situasi sekarang, kita diajar lah ya. Untuk lebih bisa kembali lagi lah. Mungkin ke Eden yang pertama ya. Dengan sederhana ya. Ada ini, ada itu, baru enak makan. Karena kalau sekarang mungkin, ya apa yang ada di rumah lah. Kita makan ya. Jadi, kita sudah menurunkan, menurunkan apa namanya? Ego kita ya, menurunkan ego. Jadi, enggak ada lagi harus ini, harus ada, harus ada di sana ya. Harus lengkap. Kemudian, yang paling penting adalah ketergantungan kita kepada Allah ya. Di sini dikatakan. Itu yang jangan kita lupakan. Jadi, tergantungan kita kepada Allah. Baik itu secara rohani kita juga. Ya, kita pun terus kepada Allah. Berdoa terus. Dan juga menerapkan prinsip-prinsip kesehatan ya. Yang sudah diterapkan oleh, yang sudah diajarkan oleh Tuhan ya. Ya. Kalau kita belajar pada zaman, apa ya? Zaman Dabi-Dabi dulu ya. Waktu bangsa Israel itu, mula-mula mereka menjadi suatu bangsa. Kalau kita pelajari, mereka tuh, segala kehidupan mereka tuh Allah kasih tahu ya. Cara membuat kabar bagaimana, letaknya bagaimana, posisinya bagaimana, melakukan aktivitas sosial bagaimana, semua aturan. Allah yang langsung ngasih tahu itu semua ya. Jadi, yang dikatakan oleh Dr. Akhli tadi, satu, hanya satu tadi yang meninggal. Ya, antara orang Israel yang begitu banyak terinfeksi Corona. Karena, ya, itu adalah salah satu contoh ya. Bahwa memang peraturan itu, sepertinya mereka masih lakukan sampai sekarang ya. Peraturan kehidupan yang sehat itu. Barangkali ini yang perlu kita camkan di sini, ketergantungan kita kepada Allah. Terutama pada zaman kita sekarang ya, keadaan kita sekarang ini. Baik secara rohani, dan juga sebagai hukum-hukum alam ya. Hukum-hukum kesehatan yang sudah diberikan Allah kepada kita. Terutama kita orang Advent ya. Loli and enjoy. Kita sudah mendapatkan, apa namanya, penerangan lah. Bagaimana mengenai hukum-hukum jasmani. Ya, kehidupan bagaimana caranya biar kita hidup sehat secara jasmani. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang ini kita bisa pegang ini untuk bagaimana kita bisa selalu sehat, terhindar dari infeksi Corona ini ya. Mungkin itu Pak Jopi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin pendeta boleh simpulkan terakhir. Disimpulkan pendeta, Jop. Ya, silakan pendeta. Disimpulkan Pak pendeta, saya mau bacakan dulu ya. Boleh. Kalinya yang paling bawah, kebersihan yang sempurna, banyak sinar matahari, perhatian yang sesama terhadap sanitasi, dalam segala segi kehidupan di rumah, adalah penting demi bebasnya dari penyakit, dan demi kegembiraan, serta kebukaran seluruh anggota keluarga. Jadi ini sangat relevan sekali, untuk saat ini, yang pada saat ini kita, kita dengar di sebelum tadi tentang kebersihan, lebih spesif berlaku tentang cuci tangan, dari tatatan. Itu kebukaran, kebukaran, orang Yahudi sendiri. Sebenarnya ada kebiasaan, kalau mau makan, cuci tangan itu adalah wajib. seperti yang menekur mulut-mulut Tuhan Yesus, pada saat itu, melihat itu, mulut-mulutmu itu, maka tidak cuci tangan. Artinya, betapa, betapa diperhatikan betul tentang kebersihan, yang menjadi ada di setiap perang Yahudi pada saat ini. Yang kita ambil, adalah kebiasaan yang baik, yang adalah tentang kebersihan, yang sekarang ditekankan, supaya, itu tidak lebih berhubung, tidak lebih pelati, untuk menuju kondisi, yang sekarang ini sangat dipakai. Ini bacaan yang mengeluarkan sebagai nanti, yang akan disampaikan kepada Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Paul. Silahkan Pak Pendeta, boleh disimpulkan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Jadi, hanya mengutip satu ayat dalam Alkitab, 3 Yohanes Pasal 1, ayatnya yang kedua, sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara, aku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik, dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu, baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita, ketika beberapa saudara datang, dan memberi kesaksian tentang hidupmu, dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada suka cita yang lebih besar, daripada mendengar bahwa anak-anak buku hidup dalam kebenaran. Jadi, dengan demikian, saudara-saudara, biarlah pelajaran kita pada hari ini menjadikan kita menjadi lebih rajin lagi menjaga kesehatan kita, agar dengan kesehatan kita, kita bisa bersaksi kepada tiap orang bahwa kita adalah orang-orang yang menuruti firman Tuhan. Bukinya adalah dengan kesehatan kita masing-masing. Begitu pula, biarlah kejadian ini memacu kita, agar kita tetap setia. Bukan hanya tetap setia, karena ada masalah ini, tetapi menjadikan kita tetap setia terus, sampai Tuhan datang. Sama seperti orang katakan, jadilah Advent 7 hari. Bukan hanya Advent hari ke-7. Pada waktu hari ke-7 jadi Advent. Selama 6 hari yang lama nggak jadi Advent. Tapi biarlah kita selama, walaupun nanti virus ini tertemu dia punya antivirus, dan akhirnya ada solusi yang baru, kita tetap orang yang setia kepada Tuhan. Dan tetap jaga kesehatan. Bukan karena ada Corona, akhirnya kita menjadi orang yang sehat, cuci tangan dan segala macamnya, tetapi tanpa pun nanti ada Corona, kita akan tetap jadi orang yang menjadi kesehatan. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Pendeta. Baik. Demikianlah pelajaran kita yang begitu baik. Langsung kita pelajari. Semoga berguna, khususnya buat kegiatan kita sehari-hari ini yang khawatir akan Corona. Baik. Kita akan masuk ke dalam doa, yang akan dipimpin oleh Pendeta. Mungkin ada yang mau mengusulkan? Doa-doa. Boleh? Ada yang mau didoakan? Ya, kita doakan kita punya gereja lah ya. Ya. Walaupun kita tidak berbakti di gereja bersama-sama. Ya, saya merasa bahwa kayaknya kita sudah lama sekali nggak ketemu. Betul. Ya. Padahal baru satu sama. Ya, biarlah kita saling, apa itu namanya, menguatkan. Ya, kalaupun tidak ada pertemuan, saya pikir apa salahnya, ya saya mengimbau kita semua, tua-tua gereja, Pendeta gereja, ber-WA lah. Beginilah, mari kita berdoa bersama-sama. Jadi, kita tetap ada saling kontak satu dengan yang lain. Betul. Siap, Om. Ada lagi yang mau didoakan? Baik, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena pada minggu-minggu yang lalu, waktu di rumah Bapak Meksak kebaktian, kami mohon untuk didoakan bahwa kami sedang menambah kedalaman sumber air yang berada di rumah kami. Dan itu semua sudah dijawab oleh Tuhan. Kami mendapatkan mata air yang bagus. Menjadikan berkat bagi kami, Tuhan yang berada di sekitar kami. Itu saja saya akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Makasih Pak. Ada lagi yang mau didoakan? Bapak Menteri. Bapak Menteri. Ya, Pak Tuhan. Yang terpapar Corona, sehingga sampai mendilang. Setelah, Ya, bernyata bernyata. Bapak Menteri. Bapak Menteri. Buat banyak di bilang lalu. Setelah, mencayai di ujimkan Tuhan. Bapak Menteri. Harus istirahat dengan Pembangkitan. Itu sangat dekat Berita-berita itu ya Iya Pak, sangat dekat Iya, kita bisa-bisanya Berita-bisanya Oke Siap Ada lagi yang mau doakan? Para medis Siap, kita doakan para medis ya Iya, para medis Baik, jika tidak ada lagi Kita akan bacakan usulan doa kita Jadi kita doakan firman Tuhan Yang sudah dibawakan tadi Lalu kita doakan juga Perbaktian atau gereja kita ini Untuk dapat menguatkan Satu dengan yang lainnya ya Walaupun kita berjauhan Semoga kita dapat tetap setia Khususnya untuk jemaatkan Apu untuk mas sendiri ya Lalu kita doakan juga Keluarga Pendeta Besil Alahi ya Tadi ya, kalau nggak salah Keluarga Pendeta Besil Alahi Ya, yang sedang berdua Kita doakan juga Kita doakan juga kemasalahan Corona ini Untuk para medis Sebagai garda terdepan Semoga diberi Selalu Kesehatannya Dan keluarga Pak Parmin Kita doakan juga Jadi Baik, kalau tidak ada lagi Kita berdoa Dipimpin oleh Pak Pendeta Dari masing-masing tempat Boleh mengambil Sikap masing-masing Kita berdoa Dipimpin oleh Pak Pendeta Dipersilakan Pak Pendeta Baik, terima kasih Baik, saudara-saudara Mari kita tunduk kepala Dan kita berdoa Bapak kami Di dalam kerajaan sorga Tuhan Yang sangat mengasihi kami Tuhan Yang menyayangi Dan memperhatikan Segala hidup kami Terpujilah namamu Ya Tuhan Di malam hari ini Kami Jemaat Kanan Pondok Mas Yang terhubung Dari Jaringan Net ini Ya Tuhan Di mana Kami telah membahas Satu pelajaran penting Pada malam hari ini Mengenai hidup Sehat Menjaga lingkungan kami Tuhan Biarlah pelajaran ini Berguna bagi kami Biarlah pelajaran Dabat kami Praktikan dalam kehidupan kami Dan dengan demikian Hidup kami menjadi sehat Dan tubuh yang sehat ini Yang adalah Keabah Tuhan ini Yang akan dilihat Oleh orang-orang Di sekitar kami Akan menjadi Kesaksian bagi mereka Bahwa kami adalah Umat-umat Tuhan Yang menuruti Akan firman Tuhan Bapak di surga Hamamu berdoa Bagi jemaat Kanan Pukmas Sebagian besar Anggota Hambamu ini Tuhan Anggota Tuhan Di jemaat kami ini Ya Tuhan Adalah Para medik Orang-orang yang bekerja Hamba-hamba Tuhan yang bekerja Di rumah sakit Tuhan Mereka adalah Garda terdepan Untuk mengatasi Permasalahan yang sekarang Sedang menghantui dunia ini Yaitu tersebaran Virus Corona Tuhan Lindungi mereka Ya Tuhan Lindungi mereka Dari segala hal Yang tidak kami inginkan Terjadi Biarlah Tuhan Menjadi perisai mereka Yang akan menjaga mereka Pada waktu mereka Melayani banyak orang Tolong mereka Ya Tuhan Agar dengan demikian Mereka tetap Terjaga dalam Melayani Sesama manusia Bapak dalam kerjaan Surga Keluarga-keluarga Juga Tuhan Pelihara di jemaat Kanan Pondok Mas Biarlah Tuhan Melindungi ya Tuhan Dalam segala Kehidupan mereka Bapak kami berdoa Untuk gereja kami Hampir kurang lebih Seminggu lebih Kami tidak bertemu Ya Tuhan Oleh karena Keadaan yang ada Biarlah kami tetap Setia ya Tuhan Dalam kehidupan kami Saling memperhatikan Satu dengan yang lain Mendoakan Satu dengan yang lain Walaupun kami Berjauhan tempat Tapi kami tetap Satu dalam hati kami Bapak di surga Kami juga tidak Berdoa bagi Keluarga Pendeta Silalahi Tuhan Izinkan Keadaan duka ini Jatuh dalam keluarga ini Secara khusus Dan juga Secara umum Dalam organisasi Kami Sudah ada Satu orang yang menjadi Korban Tuhan Di dalam Masalah yang sedang Menghantui dunia ini Biarlah ya Tuhan Dengan demikian Kami akan saling Memperhatikan Baik memperhatikan Diri kami sendiri Menuruti peraturan Yang ada Dan dengan demikian Ya Tuhan Kami mengurangi Atau dapat Memutuskan Setidaknya Menghentikan Yang Tuhan Akan Peredaran Ataupun Jaringan Daripada virus ini Tuhan kuatkan Keluarga Yang didunggalkan Tuhan Penghiburan Menjadi milik Tuhan di sorga Kami berdoa Bagi keluarga Bapak Suparmin Yang sedang Membuka Berkat dari Sorga Yang Tuhan Berikan kepada Mereka Melalui Pemboran air Yang akan Dibagikan kepada Warga sekitar Juga untuk Menolak mereka Biarlah perbuatan Ini ya Tuhan Menjadi berkat Bagi orang lain Kesaksian Bagi orang lain Bagaimana Seorang Hamba Tuhan Harus hidup Yaitu Memperhatikan Lingkungan Sekitarnya Begitu pula ya Tuhan Kami berdoa Bagi Hamba Tuhan Saudara Jofi Yang berulang tahun Biarlah Tuhan Mendabarkan berkata Dalam segala Cita-cita Kedepan Tuhan Selalu memberkatinya Tuhan Berkatilah Jemaat ini Senantiasa ya Tuhan Dalam segala hal Dalam segala perkara Biarlah Tuhan Menjadikan Jemaat kami Jemaat yang tetap Setia sampai Yesus Terima kasih Dengarkan Tuhan doa Hamba-Mu Di dalam Nama Kristus Yesus Kami berdoa Amin Amin Baik Demikianlah Perbaktian kita Pada malam hari ini Terima kasih Kepada keluarga Pasu Parmir Terima kasih keluarga Bapak Sadiman Keluarga Dokter Paul Keluarga Bapak Johan Keluarga Bapak Donal Keluarga Bapak Herman Silegar Lola Pak Pendeta Ibu Ellen Pak Cucu Dan Dr. Akli Lalu Pak Mesak Walaupun tidak bisa berkomentar Terima kasih Sudah bergabung Dalam acara kita Pada malam hari ini Jangan lupa Kita akan ketemu lagi Di ibadah online kita Yaitu pada saat KPK nanti Sampai jumpa lagi Di hari Jumat Selamat pagi 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 Potong kuenya Gokut 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 Akan diantar Ke rumah masing-masing Gokut 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 Oke